Perintah atasan seperti itu, ingat Pak, kalau Anda mati Pak, ingat itu. Dalam video amatir, terlihat sejumlah massa luapkan kekecewaan karena tak boleh masuk area Car Free Day di Solo. Beberapa kali mereka berteriak bahkan menggedor pagar pembatas. Namun petugas dengan sabar tak menanggapi komentar yang dilontarkan, dan hingga selesai acara tak terjadi bentrok ataupun tindakan represif dari petugas. Peronologi, ya saya melaksanakan tugas dengan ikhlas sesuai dengan SOV-nya. Ceritanya bagaimana semangat? Sekarang dibully ya semangatnya? Ya, enggak. Enggak ada yang sengah sih, cuma disindir-sindir aja. Oh, disindir-sindir aja gimana? Ya, seperti yang dilihat dalam video tersebut. Mereka menganggapnya maksudnya polisi ke aksi mereka? Ya, teman-teman menghalang-halang ini juga sih. Mas, kalau arahan dari pimpinan sendiri gimana sih? ABP-nya seperti itu apa? Ya, soalnya prosedur tadi, arahan dari pimpinan itu melayani masyarakat dengan ikhlas dan sesuai dengan SOV. Atas kesabarannya, 18 anggota Satbrimo Polda Jateng diganjar piagam penghargaan oleh Kapolda Jawa Tengah kamis pagi. Mereka diharapkan dapat menjadi contoh anggota Polri dalam mengedepankan tugasnya. Tengah tentunya mengapresiasi anggota-tengah yang menunjukkan tugasnya secara profesional di dalam mengamankan keramaian atau kegiatan masyarakat. Yang kemarin tanggal 13 Januari di Solo, dimana mengedepankan kemanusiaan, sabar, dan tidak terpancing, emosi, dan itulah wujud daripada profesional Polri. Kemudian juga wujud daripada sosok anggota Polri di dalam pelaksanaan tugasnya mengedepankan hati nurani dan kemanusiaan. Selain anggota Primo Polda Jateng, beberapa anggota Polres Tabes Marang dan Polres Surakarta juga mendapat penghargaan yang sama. Yusuf Fangara melaporkan untuk NET.